Kita akan bahas survei Capres terbaru LSC bersama Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan, dan juga PLT Ketua Kornasuganjaris, Chris Chandra, yang sudah bergabung. Selamat sore, Pak Jayadi, Mas Chris. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya pertamain ke Pak Jayadi. Pak Jayadi, ini menarik, timelinenya 31 Maret hingga 4 April. Ini pasca polemik PA Dunia U20 ya, Pak Jayadi. Jadi seperti apa hasilnya dan kenapa di timeline itu, Pak Jayadi? Iya, memang kan isu Piala Dunia kemarin kan sangat, ya cukup heboh lah gitu ya. Dan FIFA mengeluarkan keputusan Indonesia tidak jadi tuan rumah itu pada tanggal 29. Nah, lalu tentu ada isu-isu lain, ada banyak isu hangat kan, seperti isu 349 triliun, lalu beberapa isu korupsi lainnya, isu pejabat bias cukai dan sebagainya itu. Kita ingin tahu bagaimana persepsi publik, memang itu secara rutin kita lakukan. Dan kita ingin tahu juga apa hubungannya itu nanti dengan faktor-faktor kehidupan berbangsa negara kita, terutama kita akan segera melaksanakan pemilu. Jadi itu alasannya kita melakukan survei ini. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Kompas TV, memang hasil menariknya itu, ternyata sejumlah isu itu tampaknya, terutama isu Piala Dunia, sedikit banyak, itu terkait dengan perubahan peta. Nah, meskipun perubahannya belum fundamental ya, perubahan peta dukungan terhadap Capres menuju 2024. Yang saya maksud perubahan peta itu adalah, selama ini, katakanlah setahun terakhir ya, Pak Ganjar terus meroket, tidak meroket sih. Jadi, jarak antara Pak Ganjar dengan dua nama yang lain itu terus menjauh gitu, meskipun sampai lima puluhan persen. Pak Prabowo cenderung makin turun gitu, demikian juga Anis, tetapi kemudian pada... Di survei kali ini gimana Pak Jayadi? Iya, di survei kali ini kemudian terjadi perubahan. Pak Prabowo disimulasi banyak nama, itu menjadi sangat kompetitif kembali berat dengan Ganjar. Dan sentara disimulasi tiga nama itu, Pak Prabowo sudah mulai menyalip Ganjar. Sudah ada ya peta yang jelas tadi yang disampaikan Pak Jayadi. Mas Kris, bagaimana tanggapan dari Ganjar soal ini? Isu Piala Dunia membuat heboh tampaknya, Mas Kris. Siap, terima kasih. Terkait itu dua puluh ini ya memang dampak elektronnya ada. Dan khususnya di Relawan Ganjar, itu kami sangat-sangat menyikapi lah dinamika yang ada. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai warga negara, ya di negara yang demokrasi seperti ini ya, dinamika yang seperti ini yang harus kita terima gitu. Jadi memang sampai saat ini pun juga masih ada perbincangan di antara Relawan kami khususnya di Ganjaris. Tapi secara menyeluruh bahwa ini sudah bisa kami redam dan kami bisa fokus untuk melanjutkan apa yang menjadi tujuan utama dari sebagai Relawan Ganjar. Kalau itu, Mas Kris, oh baik-baik. Silahkan, silahkan Mas Kris. Dan juga kami melihat bahwa sikap yang diambil oleh Pak Ganjaris itu ya memang beliau lebih mengedepankan ideologis konstitusionalnya daripada memikirkan elektabilitasnya. Dan ini kami menyikapi bahwa beliau adalah pemimpin yang berintegritas, berani bersikap. Ketika dalam acara narasi kemarin juga beliau menyampaikan permintaan maaf dan juga menemui pemain U20. Dan ini menunjukkan bahwa sikap beliau sebagai seorang pemimpin yang berintegritas. Mas Kris, kalau misalkan tadi survei dilakukan pasca pengumuman Indonesia batal jadi tuan rumah, ini cukup fair kah untuk menunjukkan elektabilitas dari Ganjar Pranowo misalkan, Mas Kris? Ya, saya rasa masyarakat Indonesia juga sudah cukup dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada. Dan kami melihatnya memang untuk hasil survei ini memang terlalu sepertinya terlalu terburu-buru. Karena impact dari kemanian U20 itu kan bukan hanya seganjar saja yang menyatakan menolak, tapi juga banyak tokoh yang menolak. Tapi memang ini adalah tahun politik yang dimana ada upaya-upaya dari kubu kontra ganjar yang mencoba untuk mengambil panggung ini. Dan kami melihatnya seperti itu. Tapi kami tetap optimis bahwa penurunan hasil LSI ini ya tidak berdampak signifikan, tapi kami relawan tetap bekerja keras. Baik, Pak Jayadi tadi disinggung soal terburu-buru dan kalau Anda lihat memang begitu besar pengaruhnya soal isu Piala Dunia ini terhadap salah satu nama Ganjar Pranowo, Pak Jayadi. Gini, yang mempengaruhi elektabilitas itu kan ketika menuju pilpres atau menuju pemilu itu kan ada banyak ya. Pertama faktor isu, yang kedua faktor figur, yang ketiga faktor fundamental. Faktor fundamental itu biasanya terkait dengan stabilitas ekonomi, stabilitas politik. Faktor isu, ya faktor isu itu bisa bertahan, bisa come and go gitu Mas. Jadi pertanyaannya adalah yang pasti faktor isu besar seperti isu Piala Dunia ini, karena 70-an persen masyarakat kita itu kan menyesalkan pembatalan Piala Dunia itu. Lebih dari 65 persen menyatakan tidak menolak kehadiran Israel kalau datang sebagai pemain Piala Dunia gitu. Nah itu, jadi isu-isu seperti ini kan menimbulkan reaksi negatif dari publik. Publik kalau punya reaksi negatif terhadap isu semasa, itu kemudian akan mengalamatkannya kepada, kalau dalam kompetisi pemilu gitu, itu akan mengalamatkannya kepada peserta pemilu atau calon peserta pemilu atau figur-figur yang dianggap potensial. Nah yang jadi, saya kira yang, itu bukan soal buru-buru atau tidak, itu apa, karena memang isu-isu seperti ini kan bisa jadi dia punya dampak sementara, tapi bisa juga punya dampak yang sifatnya berlangsung lama. Nah tentu saja tugas dari, apa namanya, teman-teman dari pihak Ganjar adalah membuat isu ini menjadi isu yang tidak berpengaruh lama di masyarakat. Tapi kan seringkali isu itu, atau katakanlah momentum, itu tidak bisa dikontrol oleh kita kan. Momentum atau isu itu bisa muncul dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Karena itu memang, ya apa, perhitungan-perhitungan yang sifatnya baik itu ideologis, politik maupun elektronik. Pak Jayadi, kalau pertemuan politik antar tokoh, itu berpengaruh juga tidak di elektronik yang dilakukan pada kemarin itu kan? Ada beberapa pertemuan tokoh itu berpengaruh juga terhadap elektabilitas Ganjar Pranowo yang jarang tampaknya jalan bertemu dengan tokoh. Jadi begini, penurunan elektabilitas Ganjar itu terjadi menurut saya minimal karena dua hal. Satu, endorsement dari Pak Jokowi. Karena begini, Pak Ganjar itu selama ini yang paling dianggap identik dengan pemilih Jokowi. Itu yang lebih banyak. Jadi lebih banyak pemilih Jokowi ke Pak Ganjar. Tapi belakangan, terutama sejak November, itu Pak Jokowi mulai meng-endorse dengan tegas nama lain, yaitu Pak Prabowo. Nah, endorsement Jokowi itu tampaknya berpengaruh kepada para pendukung Jokowi yang mulai melihat bukan hanya Ganjar yang bisa mereka jadikan figur, tapi juga figur Pak Prabowo. Jadi, data LSC menunjukkan kalau dari Januari, Februari, dan April yang barusan saya rilis itu, mulai terlihat perpindahan suara dari pendukung Jokowi itu ke Prabowo mulai makin banyak. Bahkan di kantong-kantong suaranya Pak Jokowi seperti Jawa Timur, itu Pak Prabowo sudah mulai unggul dibandingkan dengan Ganjar di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu pendukung Pak Jokowi itu mulai cukup banyak yang mendukung Prabowo, meskipun Ganjar masih unggul. Kalau di Ganjaris gimana kondisinya? Karena kan endorse Jokowi berpengaruh, bagaimana di Ganjaris sendiri, Mas Kris? Apakah pengaruh juga kemarin ada perbedaan pendapat Jokowi dan Ganjar soal pihak dunia? Jadi, terkait perbedaan pendapat yang dimaksud itu ya kemarin pertemuan Pak Ganjar dengan Pak Presiden itu di Solo itu, baik ketika beliau sampai dan disambut dan dalam acara sholat Jumat pun juga saya rasa itu sudah menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat. Dan kami juga melihat bahwa apa yang terjadi dinamika sekarang ini, perpindahan dari relawan yang dimaksud seperti Mas Jayadi itu, itu semata-mata karena kami melihat bahwa Presiden ini kan berdiri di atas semua kepentingan. Pak Presiden mengendorse Pak Prabowo, Pak Presiden mengendorse Pak Ganjar, ya saya rasa ini masih cair di mana masyarakat masih bisa memilih pemimpin-pemimpin yang untuk melanjutkan yang satu frekuensi dengan Pak Jokowi, yang satu frekuensi. Dan kami juga masih melihat bahwa ini masih membutuhkan kerja keras yang besar, apalagi saat ini kita bisa melihat hasil dari RSI dari Mas Jayadi ini, bahwa peran dari relawan Ganjar ini harus kita maksimalkan. Dan ini tidak menutup kemungkinan pula bahwa potensi Pak Ganjar untuk menaikkan elektabilitasnya setelah mendapatkan tiket pencalonan, saya rasa akan lebih meningkat lagi. Tiket pencalonan, karena Ganjar ini hanya relawan, sedangkan tiket pencalonan dari partai politik. Nah Pak Jayadi bagaimana Anda lihat? Kalau Prabowo Anis kan jelas nih, tiketnya tampaknya semakin jelas. Kalau Ganjar berbeda sendiri, belum jelas juga. Ya itu juga mungkin ya, karena sampai akhirnya kan nggak jelas posisi Pak Ganjar. Dan memang sangat tergantung kepada PDI Perjuangan gitu. Apakah bakal dicalonkan atau tidak gitu. Jadi ketidakpastian itu mungkin juga salah satu faktor yang membuat para pendukung Jokowi yang ragu-ragu, lalu Jokowi meng-endorse nama lain, yaitu Pak Prabowo. Maka kemudian mereka yang ragu-ragu mulai kan. Kan orang ragu-ragu lebih mudah dipujuk daripada orang yang sudah firm, kan gitu. Swing quarter ya. Apalagi oleh orang yang sangat mereka hormati, yaitu Pak Jokowi. Jadi, tapi nanti kita lihat ya, apakah kalau nanti sudah direklarasikan oleh PDIP sebagai calon, Presiden, itu belum tentu juga bisa menahan. Tergantung bagaimana posisi Pak Jokowi di PDIP. Apakah Pak Jokowi yang tetap bersama PDIP? Atau misalnya justru Pak Jokowi sudah, kan Pak Jokowi sekarang sudah punya koalisi juga. Iya. Baik. Koalisi besar, kan? Koalisi besar, keep care, KIP sama KIR, ya kan? Nah, menarik sih. Menarik untuk menyimak dinamika politik yang ada saat ini. Setelah LIC juga menerbitkan hasil surveinya, tentu banyak yang menantikan bagaimana perkembangan kedepannya. Terima kasih Pak Jairi Hanan, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, dan juga PLT Ketua Kornas Genjaris, Chris Chandra, yang telah berbagi pandangan dalam program Kompas Petang sore hari ini. Saya selalu, Bapak-Bapak. Terima kasih. Salam, Adi. Salam.